Intro Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Bridgen Paul Deddy Prasetyo dalam konferensi pers yang diadakan di Lobidivisi Humas Polri menjelaskan terkait penangkapan teroris di sejumlah wilayah di Indonesia. Pasca penyerangan Menkopol Hukam Wiranto di Pandeglang, Banten dari tanggal 10 sampai 14 Oktober 2019, Densus 88 antiteror berhasil menangkap 22 orang terduga teroris di sejumlah wilayah di antaranya Provinsi Banten, Jawa Barat, Bali, Jambi, Jakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Provinsi Lampung. Bridgen Paul Deddy mengatakan akan melakukan preventive streak atau penegakan hukum terhadap terduga pelaku tindak kejahatan terorisme. Penangkapan terduga terorisme dari mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 ini ada 22 persangka yang sudah dilakukan oleh penegakan hukum kemudian Densus 88 juga masih berada di lapangan selain mengembangkan para persangka yang sudah dilangkap juga akan melakukan langkah-langkah mitigasi secara maksimal agar mempunyai terorisme tersebut tidak mematukan dengan aksi amaliyahnya Dari Jakarta, Isan Rizik Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!